Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Puji syukur kehadiran Allah SWT Berkat limbahan rahmat taufik dan hidayah Serta nikmat iman dari Allah Sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiyah Sulawat serta salam Semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW Keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan tentang Surat An-Nas Bajaan Arti Keutamaan dan Tafsir Ayat Surah An-Nas adalah surah terakhir Dalam Al-Quran Surah ini terdiri dari 6 ayat Dan termasuk surah Makkiyah Yang mana diturunkan di kota Mekah Setelah surah Al-Falak Dalam surah An-Nas Allah memberitahu kepada manusia Cara berlindung dari godaan Serta gangguan syaitan Yakni dengan berdoa kepadanya Kata An-Nas berarti manusia Yang diambil dari ayat pertama surah ini Berikut bacaan surah An-Nas Ayat 1-6 Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khunnas Alladhi waswisufi sudurin nas Min aljinnati wal nas Artinya Katakanlah Nabi Muhammad Aku berlindung kepada Tuhan manusia Raja manusia Sembahan manusia Dari kejahatan syaitan pembisik Yang bersumbunyi Yang membisikkan kejahatan Kedalam rada manusia Dari golongan jin dan manusia Tafsir surah An-Nas Dikutip dari tafsir Ibnu Khazir Surah An-Nas Membicarakan tentang tiga sifat Allah Yaitu Rububia Raja dan Ilahia Yang mana Allah adalah pembihara segala sesuatu Sekaligus sebagai Raja dan yang disembah Segala sesuatu selain Allah Merupakan makhluk ciptaannya Allah juga memerintahkan kepada makhluk Untuk memohon perlindungan hanya kepadanya Permohonan yang dimaksud Dalam surah ini Agar dilindungi dari kejahatan bisikan An-Nas Yaitu syaitan yang ditugaskan untuk menggoda manusia Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah bersabda Tiada seorang pun di antara kalian Melainkan telah diwakilkan kepadanya pendampingnya Para sahabat bertanya Termasuk juga engkau wahai Rasulullah Beliau menjawab Iya Hanya saja Allah Membantuku dalam menyikapinya Sehingga ia masuk Islam Karenanya Dia tidak menyuruhku kecuali Hal yang baik-baik Hadis di atas menjelaskan bahwasannya Setiap manusia memiliki korin Atau teman setan Dimana ia selalu menyuruh manusia Kepada perbuatan buruk juga kejahatan Said bin Jubair meliwayatkan dari Ibnu Abbas Untuk penjelasan ayat keempat Yakni setan yang biasa bersembunyi Dimana setan itu menetap dalam hati manusia Jika manusia lengah dan lalai Maka ia akan membisikkan keburukan Dan bila manusia mengingat selagi bersikir kepada Allah Maka mereka bersembunyi Setan khonnas bukan hanya mengganggu kalangan manusia saja Tetapi juga golongan jin Sebagai mana ayat kelima Yang mana lafaz anas meliputi manusia dan jin Dalam tafsir Ibnu Kasir disebutkan Ibnu Jarir mengatakan bahwa jin Juga banyak dipekerjakan oleh manusia Sehingga jin bisa disebut dengan anas atau manusia Pada ayat terakhir berbunyi Dari golongan jin dan manusia Dimana dipertegas bahwa Setan khonnas benar-benar menggoda hati Kalangan jin juga manusia Tafsir lain dari ayat kelima Mengatakan bahwa pihak yang membisikkan keburukan ke hati manusia Bisa di golongan apapun Baik setan, jin, atau manusia sendiri Sesuai firman Allah dalam surah Al-An'am Ayat 112 Artinya Demikianlah sebagian kami menjadikan bagimu musuh Kami telah menjadikan pula Bagi setiap nabi musuh Yang terdiri atas setan-setan Berupa manusia dan jin Sebagian mereka membisikkan Kepada sebagian yang lain Perkataan yang indah sebagai tipuan Seandainya Tuhanmu menghendaki Niscaya mereka tidak akan melakukannya Maka tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan Atau kebohongan Seorang muslim bisa membiasakan diri Membaca surah Al-Nas Untuk menjaga dirinya Dari bisikan syetan khonnas Maupun syetan menggoda lainnya Dengan begitu Semoga Allah bisa melindungi Dari perbuatan buruk Juga kejahatan Surah Al-Nas termasuk Al-Mu'avizatain Surah Al-Nas juga merupakan Al-Mu'avizatain Bersama surah Al-Falak Yakni surah yang melindungi Dimana kedua surah ini Memiliki banyak keutamaan Dan memberi manfaat Seperti yang disebutkan Dalam Encyklopedia Hadis Ibadah Membaca Al-Quran oleh Sabtu Rijal Hamid Seorang muslim dianjurkan Membaca Al-Mu'avizatain Untuk mohon perlindungan Allah Dari segala sesuatu Dalam hadis dari Uqbah bin Amir Radiyallahu'an Mengumumkan bahwa Rasulullah pernah bersabda Kepadanya Wahai Uqbah Maukah aku beritahukan Kepadamu Sebaik baik surat yang dibaca Yaitu Yaitu surah Al-Falak Dan Yaitu surah Al-Nas Wahai Uqbah Bacalah keduanya Setiap kali engkau akan tidur Dan setiap engkau bangun Tidaklah seseorang Meminta Dan tidaklah seseorang Berlindung Dengan surah seperti itu Melainkan Dilindungi oleh Allah Hadis Riwayat Hakim Al-Mu'avizatain Juga dapat memberi manfaat Sebagai obat ketika sakit Imam Malik meriwayatkan Dari Aisyah Radiyallahu anha Bahawasanya Jika Rasulullah Merasa sakit Maka beliau Membajakan untuk dirinya Al-Mu'avizatain Dan meniupkan Dan ketika rasa sakitnya Semakin parah Maka Aku yang membajakan Kepada beliau Al-Mu'avizatain Lalu aku mengusapkan Tangan beliau Kepadanya Dengan mengharapkan berkahnya Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dan Abu Daud Demikian Penjelasan singkat ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh